Bisa, ya generasi lah, ya. Untuk bonus gimana Pak? Untuk bonus? Nanti kalau udah ditransfer, tanya aja mau pemainnya. Kan dari Bapak deh. Bapak mau ngasih tiket gratis nggak Pak? Ini entertainment atau sport ini? Sport, maaf. Apa tanggapan timnya juara SEA Games, Pak? Ya, saya rasa euforia sudah selesai. Ini benar-benar kita harus mulai persiapkan lagi kepada tim nasional baik jangka pendek, menengah, dan kanjala. Dimana tadi saya udah buat statement bahwa tim juara SEA Games ini yang mudah-mudah akan menjadi core daripada pembangunan tim nasional masa depan. itu ada kejuaraan timnya 2026, 2031. Saya nggak tahu bisa atau tidak. Tapi kan dengan penambahan total negara yang menjadi 48, Asia itu kurang lebih keterwakilannya 8 sampai setengah. Setengah itu di playoff. Jadi 8 dan setengah. Nah, karena itu saya ingin memberi kesempatan kepada Coach Dindra dan juga para pemain SEA Games untuk ASEAN Games. Tidak langsung berkah, Pak. Dijawal, Pak. Dijawal, Pak. Dijawal, Pak. Dijawal, Pak. Dijawal, Pak. Tunggu, tunggu, sabar. Jadi, untuk ASEAN Games. Nah, tapi kan juga ada qualifiers kejuaraan dunia untuk 2020. Yang dimulai itu Oktober dan November. Lalu kita mau training camp 3 minggu mulai 20 Desember untuk ASEAN Cup. Jadi, saya alhamdulillah punya dua coach jagoan. Nah, kita bagi tugas. Coach Sintayong akan yang itu. Coach Sintra yang satu. Dan saya udah berjalanan mereka dari hati ke hati. Kita harus pompak, harus bersatu. Ini, kita jangan sampai tim nasional kita dipuji terbang. Nanti dikritik, jatuh. Ini, kita harus jaga itu. Jadi, kita benar-benar harus bersiapkan. Euphoria sudah selesai, kita bersiapkan yang lain. Yang itu dan yang itunya tadi apa, Pak? Tadi kan Sintayong yang ini. Itu bakal ada pendengar, Pak. Harapannya, Pak? Maksudnya, harapan untuk ASEAN Games? Ya, harapannya ya kembali kita meningkatkan kualitas tim nasional, ya. Dan, kalau kita bilang mau juara ASEAN Games, AFC, kayaknya terlalu muluk-muluk. Tapi, kalau kita bisa ya, menurutin AFC, menurutin AFC, menurutin kualifikasi World Cup, kita meningkatin ranking. Ranking tim nasional bagus. ASEAN Games untuk pengalaman, pemain-pemain yang mudah kita. Ya, untuk supaya lebih bagus lagi. Minimal peringkat berapa nih, Pak Indonesia? Bukan belum ada drawing segala. Jangan eforia. Direktur Pergis, siapa panggerti nanti kalau Pak Indra? Salah satunya kan yang saya sudah bicara dengan Jepang, nanti kita kerjasama mengenai benchmarking liga dan wasipan. Dengan Jerman, kita juga akan tanda tangan untuk benchmarking liga dan juga salah satunya mencari direktur Pergis. dari luar, Pak. Nanti, Pak. Dari luar-luar. Dari luar-luar. Dan Coach Indra senang saya melihat banyak Coach-Coaching muda. Coach Intayung juga harus juga punya Coach-Coaching muda dari FIs ya. Ya, generasi lah. Pak, untuk bonus gimana, Pak? Untuk bonus? Banyak pertanyaan. Nanti kalau sudah di transfer, tanya aja sama pemainnya. Kan dari bapak di transfernya? Berapa, Pak? Uang itu bukan segalanya. Prestasi baru uang. Sekira berapa, Pak? Iya, sekira. Ada bonus peribandingan dari bapaknya, Pak? Ya, itu paketnya semua. Pernainnya katanya waktu pasar kontras yang sebelumnya itu mau ada kejutan nantilah nanti kalau ada program. Argentina, Pak. 28 Mei. 28 Mei. 28 Mei di Argentina mungkin, Pak? Juni ini? Ya, umur belum tahu. Nanti kita lihat. Sabar. Pak, Pak. 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 Liga 1 itu untuk saat persiapan TC AFC Cup di Qatar, Liga 1 akan berhenti. Selama AFC akan berhenti. FIFA Match Day Juni, Maret, Oktober, November akan berhenti plus beberapa hari untuk persiapan itu. Itu udah sepakat. Karena itu Liga akan mulai 1 Juli yang tadinya April jadi akhir Mei. Tapi juga saya targetin Liga. Harus punya prestasi Liga lebih baik bersaing dengan Liga-Liga lain di Asia. Karena itu aturannya ada 6 pemain, 5 non-Asia Tenggara, 1 Asia Tenggara. Dan kita akan menyiapkan sistem FAR di Liga pada musim setengah itu ya, setengah berikutnya. Jadi bukan awal musim tadi, karena musim ada training. Dan saya pastikan Liga harus bisa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!